Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kembali lagi Kita bertemu di channel hijab Nah kali ini Pada pertemuan ini Kita akan membahas tentang Bahan jilbab Yang terdiri dari Bahan seruki Nah Contohnya Adalah seperti ini Bahan seruki Bunga timbul Bahan seruti bunga timbul Jadi ini Bunganya letaknya tepat Di atas kepala kita Nah kelebihan Bahan seruti ini Jika dipakai Dia tidak sulit Dia tidak Mudah lari Dia mudah dibentuk Dan kemudian bahannya sangat jatuh Nah seperti ini Contoh Contoh pemakaiannya Ini lagi Booming ya Pada saat sekarang ini Dan mungkin ini juga Akan dipakai ramai Untuk lebaran Tahun 2018 ini Ini dia Ini ada motif Bunga timbulnya Dibalut Dengan mutiara Sewarna Nah ini dia warnanya Warna Abu-abu Ada juga Dia warna Pink Ini dia warna pink Sama Kemudian Ini dia warna Bungu Kemudian Ada warna Oran Ada warna Oran Kemudian ada warna Putih Nah ini cocok untuk Yang bekerja di kantor Ketika Hari Rabu Dan Kamis Karena Baju kebinasan Sekarang Hari Rabu Dan Kamis Pakai hitam putih Jadi Gilbab putih Cocok untuk Dipakai pasangan Baju Hitam putih Ya Ini warna Oran Bisa dipakai Untuk hijau Untuk Baju warna Hijau Hijau botol Kemudian Baju warna Oran Baju warna Hitam Baju warna Biru Biru Elektrik Ini Bisa sangat Cas Di Badan Kita Jadi Tidak perlu Sewarna Kita Masukkan Biru Elektrik Ini Sangat Cas Sangat Cantik Sekali Dan Bahannya Jatuh Ya Banyak Warna Warna Lain Yang Tersisa Di Kedai Hijab Kami Ini Anda Boleh Memesannya Melalui Komentar Ya Nah Kelebihan Dan Kekurangan Dari Jilbab Seruti Ini Yang pertama Kelebihannya Adalah Dia Mudah Dibentuk Karena Memang Bahannya Tidak Begitu Licin Ini Seruti Ultimate Tidak Begitu Licin Mudah Dibentuk Jatuh Kemudian Enak Dipakai Dan Kelihatan Cantik Kalau Dipakai Nah Tapi Kekurangannya Adalah Yang pertama Bahannya Memang Agak Tipis Tipis Seratnya Darang Ini Sudah Dua Dabal Masih Nampak Terawang Jadi Kalau kita Ingin Memakainya Memang Sebaiknya Kita Memakainya Menggunakan Anak Jilbab Atau Dalaman Hijab Kemudian Kekurangan Selanjutnya Adalah Bahan Ini Agak Sedikit Panas Jika Dipakai Dia Tidak Menyerap Keringat Beda Dengan Dia Bahan Katun Yang Jika Kita Pakai Itu Dingin Nah Ini Memang Agak Panas Pakai Undangan Pakai Jalan Jalan Pakai Untuk acara Formal Nonformal Semuanya Ini Bisa Dan Kemudian Memang Ini Bahannya Sepanjang Jamannya Ini Bahan Yang Sepanjang Jaman Jadi Dia Dipakai Terus Walaupun Polos Walaupun Bercorak Dia Tetap Dipakai Sampai Sampai Sini Saja Bahasan Jilbab Kita Hari Ini Kita Telah Selesai Membahas Jilbab Bahan Seruti Semoga Ini Semua Bermanfaat Jangan Lupa Klik Subscribe Like Dan Share Untuk Mendukung Channel Kami Terima Kasih Banyak Kepada Semua Yang Telah Men Subscribe Kemudian Semua Yang Telah Mendukung Channel Kami Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh